Intro Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting Kali ini kita akan membahas bagaimana sih pajak penghasilan PPA Pasal 4 R2 Nah tentunya ketika kita mengetahui undang-undang perpajakan terkait dengan pajak penghasilan Kalau kita melihat dari Pasal 4 R1 ada 4 R2 dan 4 R3 Nah 4 R1 adalah penghasilan yang tidak bersifat final Artinya bagaimana kita menghitung penghasilannya dari wajib pajak baik orang pribadi maupun badan Nah ini yang non-final Nah kali ini kita melihat 4 R2 yang bersifat final Nah apa aja nih pajak penghasilan final Pasal 4 R2 Tentunya Anda penasaran bukan? Nah saya akan bahasnya step by step sehingga Anda mengetahui pajak atas penghasilan yang bersifat final Yaitu Pasal 4 R2 Pajak atas penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah yaitu PPA final Nah PPA final disini kita lihat objek pajaknya dulu nih Jadi kalau kita membahas sesuatu kita akan lihat dulu nih objek pajaknya apa yang sifatnya seperti apa Oke objek pajak yang penghasilan final apa aja ini cukup banyak ya Saya sebutkan one by one Dividend yang diterima wajib pajak orang pribadi Nah biasanya nih jika Anda sebagai wajib orang pribadi ya Anda mengerima dividend Nah dividendnya jangan lupa ini bersifat PPA final Kemudian jika Anda memiliki bunga deposito kemudian tabungan jasa giro dan SBI Ini juga dikenakan PPA 4 R2 yaitu bersifat final Selain itu ada bunga obligasi dan surat utang negara dan diskonto SPN Nah bagi Anda yang memiliki kooperasi ya mendapat bunga simpanan kooperasi ya dari simpanan Anda Jadi ketika Anda menyimpan sesuatu ya bisa uang bisa barang ya kadang-kadang kita mendapat yang namanya bunga ya Bunga simpanan di kooperasi bagi orang pribadi tentunya dikenakan PPA 4 R2 yang bersifat final Nah selain itu apalagi nih kalau Anda menerima hadiah undian Nah bagi Anda yang menerima hadiah undian kabar baiknya Anda dipotong pajak Nah sebesar berapa? Nah tentunya Anda mau tahu bukan tarif-tarifnya seperti apa untuk PPA 4 R2 Nah selain itu bagi Anda yang berprofesi ataupun bagaimana Anda mendapat penghasilan dari transaksi saham yang ada di bursa efek Jangan lupa nih penghasilan yang Anda miliki atau Anda peroleh berdasarkan transaksi saham di bursa efek Itu dipotong PPA 4 R2 Nah selain itu bagi Anda yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan Jadi bagi Anda yang menjual atau melakukan pengalihan ya pengalihan tersebut mendapatkan penghasilan bukan? Nah penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan yang Anda jual dipotong PPA 4 R2 sebesar 2,5% Artinya Anda menjual, nah Anda perlu melaporkan 4 R2 sebesar nilai transaksi ataupun nilai jual yang Anda lakukan pada saat Anda melakukan pengalihan tanah ataupun bangunan Nah selain itu penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan jika Anda memiliki tanah ataupun bangunan Kalau Anda menyewakan ini ke wajib pajak baik orang pribadi maupun wajib pajak badan Tentunya Anda menghasilkan yang bersifat final yaitu persewaan tanah dan bangunan Nah penghasilan tersebut harus disampaikan ke Direkturat General Pajak Selain itu bagi Anda yang melakukan usaha jasa konstruksi ini juga termasuk dalam kategori objek pajak penghasilan yang bersifat final Nah selain itu bagi Anda yang memiliki penghasilan tertentu Nah ini siapa aja nih yang memiliki penghasilan tertentu Nah dalam hal ini adalah wajib pajak UMKM baik orang pribadi maupun badan Yang mendapat fasilitas ataupun tarif sebesar 0,5% setiap bulannya berdasarkan peredaran bruto Nah selain itu juga ada bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang Nah ini adalah beberapa objek yang kita bahas dalam PPA pasal 4 R2 Selain itu kita akan membahas one by one nya ya Sehingga Anda mengetahui nih bagaimana tarifnya kemudian ada pengecualian Ya siapa yang harus memotong Nah tentunya Anda perlu mengetahuinya bukan Nah kita bahas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang ada di dalam negeri Nah ini diatur melalui undang-undang yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2021 Yang terbaru apa nih undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan Yang juga diatur dalam PP19 tahun 2009 dan PMK111 tahun 2010 serta PMK18 tahun 2021 Nah objek pemotongannya adalah dividen yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri Yang bukan dividen dari RUPS ataupun dividen interim Ingat tarifnya adalah sebesar 10% Pemotongan pajaknya dilakukan kepada pihak yang membayar Atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar Nah ada beberapa pengecualian Dividen di dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri Sepanjang diinvestasikan di Indonesia Dalam jangka waktu tertentu itu tidak dikenakan PPH 4 ayat 2 Wow kabar baiknya adalah jika Anda menggunakan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan terkait dividen Dimana Anda perlu mengetahui nih pengecualiannya Namun Anda harus menginvestasikan penghasilan yang Anda miliki dari dividen yang diterima di dalam negeri Baik orang pribadi ya Sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu Nah ini ada pengecualian Anda tidak dikenakan PPH yang bersifat final Kemudian berdasarkan RUPS atau dividen interim Nah ini juga ada pengecualiannya untuk dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri Selain itu pengecualian dividen dan penghasilan lain Nah kita juga lihat ya WPOP dikecualikan dengan syarat apa Nah syaratnya adalah menginvestasikan di investasi atau gateway yang sudah disediakan oleh Direkturat Jenderal Pajak Nah kalau untuk wajib pajak badan gimana nih terkait dengan dividen yang diperoleh Nah tentunya kita harus lihat undang-undang mengatur bahwa WP badan tanpa syarat nih Jadi kalau WP badan dapat dividen tanpa syarat apapun ini sudah bebas dari PPH 4 ayat 2 untuk orang pribadi Kalau diinvestasikan kalau untuk badan PPH pasal 23 Nah dividen dari dalam negeri ya kemudian ada juga dividen dari luar negeri Kalau dividen dari luar negeri kita lihat nih dividennya dari perusahaan masuk bursa atau perusahaan yang non-bursa Nah dari sini kita lihat nih dividen di bursa dikecualikan sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI Sedangkan kalau dividen non-bursa kita akan melihat investasinya paling sedikit berapa 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkannya SKP pasal 18 ayat 2 undang-undang PPH Nah syaratnya diinvestasikan paling sedikit 30% Nah kalau bukan 30% nggak boleh ya jadi paling sedikit 30% dari laba setelah pajak Nah ketika diinvestasikan di NKRI dalam waktu tertentu penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki yang di luar negeri Jadi ada juga penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT ya Jadi kalau ini punya penghasilan dari luar negeri dan sifatnya aktif juga bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri Maka dividen yang dikecualikan adalah berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim Kemudian dividen dari dalam negeri tidak dilakukan pemotongan PPH tanpa SKB Kemudian atas dividen dari dalam negeri sendiri WPOP tidak memenuhi investasi Artinya kalau nggak memenuhi nih Tadinya dikecualikan ya dividennya dan penghasilan yang diperoleh Maka setelah dikecualikan karena tidak memenuhi syarat untuk memenuhi investasi ya Karena wajib pajaknya tidak memenuhi syarat Maka wajib pajak tersebut harus menyetorkan sendiri ya sebesar 10% final Wah berarti Anda perlu mengetahui undang-undang perpajakan secara detail Bagaimana Anda membuat suatu keputusan dalam hal PPH 4S2 karena tarifnya 10% Jika Anda tidak memenuhi syarat investasi tentunya Anda wajib menyetorkan sendiri PPH 4S2 sebesar 10% Nah selain itu ketika kita membahas dividen tentunya ketika kita tahu bahwa ada bunga deposito Tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI Nah ini juga perlu kita ketahui ada beberapa objek pemotongan dengan tarif yang berbeda Yaitu deposito, nah pemotongnya siapa, pengecualiannya kayak gimana Ini cukup panjang, kita bahas one by one ya Nah kalau kita lihat dari objek pemotongannya Bunga dari deposito dalam mata uang dolar AS yang ditepatkan dalam negeri Kalau misalkan ini depositonya 1 bulan dikenakannya 10% Sedangkan kalau dia 3 bulan dikenakannya 7,5% Kalau dia 6 bulan 2,5% Kalau lebih dari 6 bulan kenakannya 0% Nah pemotongnya siapa nih? Bisa bank, bisa juga BI Kemudian kalau bunga dari deposito DHE dalam mata uang dolar rupiah yang ditepatkan dalam negeri Nah tadi mata uang asing sekarang mata uang rupiah Nah tarifnya berapa? 7,5% 1 bulan 5% 3 bulan, kemudian 0% 6 bulan, lebih dari 6 bulan 0% Wah berarti kalau lebih dari 6 bulan 0% nih Kalau bunga dari tabungan gimana nih? Untuk diskonto SBI serta bunga dari deposito Jika Anda melakukan transaksi deposito Bunga dari tabungan dan diskonto SBI serta bunga dari deposito Bagi Anda wajib pajak badan ataupun BUT Dikenakan tarif PPH sebesar 20% Untuk bunga dari tabungan dan diskonto SBI serta bunga dari deposito Sedangkan kalau untuk WP luar negeri Ini akan dilihat defaultnya adalah 20% Namun bisa juga tarifnya di bawah 20% Dengan syarat ada P3B Nah disini kita akan lihat nih pengecualiannya apa aja Yang pertama jumlah deposito dan tabungan serta SBI Yang tidak melebihi 7,5 juta Ya jadi kalau tidak melebihi 7,5 juta ada pengecualian Kemudian bunga dan diskonto SBI yang diterima atau diperoleh bank Ya kemudian bunga deposito dan tabungan Serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun Berarti ini akan menggunakan yang namanya SKB Berdasarkan PER 3 tahun 2020 Kemudian bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah Dalam langkah pemilikan rumah sederhana atau rumah sangat-sangat sederhana Oke RS ataupun RSS Ya jadi ini adalah bunga deposito, tabungan, jasa giro dan diskonto SBI Nah sedangkan kalau untuk bunga diskonto obligasi yang melebihi 12 bulan Gimana nih untuk pengaturannya Nah objeknya adalah bunga obligasi dan atau diskonto termasuk yang berdasarkan prinsip syariah Nah jadi ada juga yang tidak berdasarkan syariah prinsipnya Atau berdasarkan prinsip syariah Nah tarifnya adalah 10% untuk subjek pajak WP dalam negeri dan BUT Ya tarifnya 10% Kemudian untuk WP luar negeri selain BUT Dikenakan defaultnya adalah 10% Atau P3B untuk PPH pasal 26 Ya jadi kita akan lihat disini bagaimana mengklasifikasikan subjek pajaknya Akan menentukan tarifnya Nah pengecualiannya kayak gimana Pengecualian pemotongan bagi Anda sebagai wajib pajak dana pensiun Yang pendiriannya disahkan OJK Dan bagi Anda WP bank yang dikenai PPH umum Jadi ada pengecualian pemotongan terkait dengan bunga atau diskonto obligasi Nah pemotongnya siapa? Pemotongnya adalah penerbit atau custodian ya Atau pedagang perantara atau pembeli yang bersifat sekunder Kemudian setor sendiri untuk obligasi yang diterbitkan pemerintah Melalui BI Nah S nya 4 kali nih Jadi sistemnya bagaimana Anda menyetorkan sendiri untuk obligasi yang diterbitkan pemerintah Melalui saluran yang sudah ditentukan oleh dirjen pajak Oke Jadi ini adalah beberapa hal yang Anda perlu mengetahui terkait dengan objek pajak penghasilan PPH 4S2 yang bersifat final Wow tentunya masih banyak nih yang akan kita bahas di PPH 4S2 Stay tune terus di channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share Serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk Anda dapat mengetahui update terbaru dari Michael Consulting Orang bijak, taat pajak Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati